bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabat kesempatan dimanapun sadarah berada seperti biasa sebelum lanjut silahkan yang belum subscribe subscribe channel yang mantap ini kawan baik disini saya akan sedikit membahas terkait ya karena banyak yang nanya tentang benar gak palestina itu ada di dalam sejarah indonesia yang mengakui kemerdekaan indonesia yang membuat kita sekarang juga harus mau membantu palestina sampai merdeka baik saya akan sampaikan sejarahnya secara singkat kawan dan tolong nanti bantu bagaikan video ini setelah menontonnya palestina negara pertama yang mengakui kemerdekaan indonesia ini kawan ya terdapat setidaknya empat syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi sebuah negara berdaulat yaitu wilayah jurisdiksi penduduk pemerintahan yang legimitis dan adanya pengakuan dunia internasional pada saat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 ketika Bung Karno mendeklarasikan pendirinya Republik Indonesia kita sudah memenuhi setidaknya tiga kriteria pertama lalu negara mana saja yang pertama-tama mengakui kemerdekaan Indonesia dalam salah satu buku siara sejarah mereka yang dilupakan karya Habib Naban yang diterbitkan baru-baru ini disebutkan bahwa setidaknya 10 negara pertama yang menyatakan mendukungannya dan mengakui kemerdekaan Republik Indonesia adalah negara-negara Islam di kawasan Afrika dan Timur Tengah negara-negara tersebut adalah Palestina Mesir Lebanon Syria Irak Saudi Arabia Yemen dan Afghanistan Iran dan Turki dikisahkan oleh Hamid Nabam pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memperkamasikan kemerdekaannya tapi dunia internasional belum ada yang mengakui kemerdekaan tersebut padahal pengakuan dunia internasional adalah syarat bagi ekstensi sebuah negara ketika itu wilayah Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan setelah Jepang menyerah pada Sukutu tapi di saat yang sama pasukan Sukutu akan mendarat dengan membawa pasukan Belanda yang ingin berkuasa kembali di Indonesia maka pengakuan dunia internasional menjadi salah satu hal yang paling urgen dibutuhkan pada saat itu menariknya pengakuan dari negara-negara Arab ini justru mulai dari Palestina yang diwakili oleh musti besar bangsa Palestina Syed Muhammad Amin Al-Husaini yang diucapkan langsung dari radio Berling berbahasa Arab dan juga lewat harian Al-Ahram yang turut memerintah pengakuan kemerdekaan Indonesia menurut Amin apa pengakuan Palestina ini sebenarnya sudah dilakukan secara de facto setahun sebelum Indonesia merdeka tepatnya di tahun 1944 yang bertempatan dengan janji manis yang dikeluarkan General Kunia Kaiso Perdana Menteri Jepang untuk memberi kemerdekaan terhadap Indonesia mufti besar Palestina Syed Muhammad Amin Al-Husaini adalah sosok yang mewakili Palestina memberikan pengakuan tersebut serta menyemperluaskan berita tersebut ke seluruh dunia pengakuan kemerdekaan ini kemudian diikuti oleh Mesir yang diwakili oleh Konsul General Mesir di Mumbai India yaitu Muhammad Abdul Muin yang datang di bukota RI Yogyakarta Munim yang datang sebagai utusan Liga Arab yang ingin kemerdekaan Indonesia pada tanggal 16 Maris 1947 berangkatlah delegasi diplomatik Indonesia ke Mesir melalui Mumbai delegasi RI itu adalah Haji Agus Salim sebagai ketua H.M. Rasjidi Nasir ST Abdul Kadir dan A.R. Baswedan dari Mesir rombongan berangkat ke Lebanon dan Lebanon pun mengakui kemerdekaan Indonesia lalu Haji Agus Salim memerintahkan Rasjidi untuk melanjutkan misi ke Saudi Arabia sedang Air Baswedan dan anggota delegasi lain diperintahkan pulang ke tanah air untuk menyerahkan dokumen dari Mesir dan Lebanon R. J.D. berangkat ke Saudi menomir Raja Abdul Aziz Al Saud dan mendapat simpati serta sambutan yang sangat luar biasa dari Kerajaan Saudi Arabia Raja Abdul Aziz berkata Nahnulana ta'ehkaru kami tidak akan ketinggalan untuk memberikan dukungan dan pengakuan untuk Indonesia maka di istana Raja Raja Abdul Aziz menyerahkan surat pengakuan Kerajaan Saudi Arabia terhadap kemerdekaan RI peristiwa yang sangat bersejarah itu terjadi pada tanggal 24 November 1947 lalu pengakuan kemerdekaan RI mengalir dari negara-negara Arab yang lain seperti Syria Iraq dan Yaman terkait dengan dukungan bangsa Palestina mereka tidak hanya sekedar memberikan pernyataan ataupun pengakuan semata tapi juga bantuan konkrit seperti yang dilakukan oleh Muhammad Ali Tahir saudagar kaya Palestina yang saat itu menyerahkan uangnya di Bank Arabia dan berkata terimalah semua kekayaan saya ini untuk memenangkan perjuangan Indonesia tak heran jika kita bangsa Indonesia selalu ada untuk membela kemerdekaan Palestina dan memenangkan perjuangan mereka karena Palestina pun rindu untuk merdeka ini saudara-saudara sejarah-sejarah seperti ini banyak yang tidak tahu ya banyak yang tidak tahu maka mereka ini semuanya jadi saya mengajak kepada saudara-saudara aku tolonglah sebagai bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku agama ras dong golongan jangan kalian ada yang bela jangan kalian ada yang bela Israel itu karena dia penjajah ya dia penjajah jadi sudah selayaknya seluruh bangsa Indonesia itu mendukung dan membela Palestina sampai merdeka bukan membela Israel kawan kecuali kalian bukan orang Indonesia ya kecuali kalian bukan sebagai bangsa Indonesia silahkan kalian dukung ini ada ini mulai lagi ada yang dukung-dukung ada yang bicara-bicara kotor bahwa Palestina apalah dan sebagainya dibuat bicara kotor eh saya mau tanya kalian kalian bangsa Indonesia atau bukan kalau kalian bukan bangsa Indonesia silahkan kau bela Israel ya tapi kalau kamu masih merasa bangsa Indonesia yang pernah dibantu oleh Palestina ya bela Palestina kawan ini sejarah ini sejarah ini ini tidak pernah dicerita-ceritakan makanya banyak yang tidak tahu di negeri ini makanya saudaraku bantu bagikan bantu bagikan kawan biar biar rakyat Indonesia tahu biar bangsa Indonesia tahu kenapa sih kita harus membela Palestina karena Palestina dululah salah satu negara yang pertama-pertama mengakui kemerdekaan Indonesia jadi ini saya masih ada lihat ini yang membela Israel sekali lagi saya katakan jika kalian masih merasa bangsa Indonesia silahkan bantu disana karena kita bangsa Indonesia adalah terdiri dari berbagai suku agama ras dan golongan dan ada lagi yang mengkaitkan bahwa itu adalah tanah yang dijanjikan eh tak beritahu yang di timur sana apalagi bendera Israel Israel disana berkibar tak beritahu kalian ya di negara Israel itu mayoritas Yahudi kemudian ada Muslim ada Kristen itu di negara Israel itu di negara Israel kemudian